Sampai jumpa di video selanjutnya. Fun Week doang kita datang, tapi kita juga mau datang kesini setiap minggu. Karena kita percaya bahwa Fun Week bukan hanya karena ada game saja, tapi dimana ada roh kudus, dimana ada kristus, kita percaya boleh ada sukacita. Amin. Oke, hari ini aku mau bagikan suatu firman. Mungkin lebih bukan ke membagikan suatu topik, tapi lebih ke nanti hari ini aku bakal lebih bacain ayatan satu-satu. Kita akan baca pelan-pelan, supaya kita bisa ngerti dari setiap ayat ini maksudnya itu apa. Supaya kita juga nanti kalau misalnya kita lagi baca firman, kita boleh kira-kira kalau lagi baca firman itu jadi jangan cuma asal lewat, tapi betul-betul juga ketika baca firman kita tahu nih, oh poin ini kayaknya harus dipelajarin, oh poin ini kayaknya kenapa bisa ada seperti ini, kenapa bisa ada seperti itu gitu. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu. Nah jadi hari ini aku akan bahas dari Markus 5 ayat 21 sampai 42. Ini bicara soal anaknya Yairus. Anaknya Yairus umur 12 tahun sama satu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang menarik berarti di saat perempuan itu mulai sakit pendarahan, anak ini baru lahir. Ada sesuatu yang menarik dari sini, tapi mungkin aku gak akan bahas terlalu banyak di situnya, tapi lebih kepada karena ini bicara soal dua perempuan, dua perempuan di usia yang berbeda, yang satu sudah jauh lebih tua, yang satu masih umur 12 tahun. Jadi dan juga kemudian kalau di firman Tuhan, kita boleh belajar kalau perempuan itu sebetulnya melambangkan, menggambarkan gereja. Jadi yang satu ini kita bisa lihat gereja atau generasi yang sudah lebih tua, satu lagi generasi yang lebih muda. Itulah sebabnya makanya judul hari ini adalah aku kasih judul Two Women, Two Generations. Karena di sini bicara, di dalam topik yang sama, di dalam satu perikop yang sama, ada dua perempuan yang bermasalah. Satu yang lebih tua, satu yang lebih muda. Jadi bukan hanya generasi muda doang yang bermasalah, generasi yang di atas pun juga ada masalah. Tapi di sini kita mau lihat, kita mau pelajarin dari konteks ini. Oke, yuk kita baca Markus 5 ayat 21. Aku akan bacakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Oke, kita stop sampai situ dulu. Kita akan bahas sedikit. Jadi dari ayat 21 ini, kita melihat bahwa Yesus lagi, mulai pelajarinannya lagi, habis nyeberang nih. Kemudian ada satu kepala rumah ibadat. Nah ini kalau di Israel, maksudnya kepala sinagog. Jadi sinagog itu adalah suatu esensi kehidupan penting bagi orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi semua itu satu agama ya. Semua rata-rata di sana itu, semua percaya kepada Allah Bapak, walaupun mereka gak percaya sama Yesus. Tapi semuanya satu agama. Jadi sebenarnya itu adalah konteksnya di sini, kepala rumah ibadat itu adalah seperti pastor, seperti gembala. Cuman bedanya, sekarang gini, kita di Indonesia, satu Indonesia ini, kalau misalnya kita adalah seorang gembala gitu ya, gembala gereja, mungkin di satu Indonesia beda, maksudnya tidak terlihat seperti seorang pemimpin bagaimana. Karena kan orang Kristen minoritas ya. Tapi kalau Ustadz, mau dia Ustadz yang terkenal kek atau apa. Kalau misalnya dia kemana-mana gitu ya, di kampung kek, mau di mana-mana ketemu sama orang Indonesia gitu, wah ini Ustadz gitu ya. Kesannya apa sih? Kesannya, wah ini orang tinggi lah, punya posisi lah ya. Karena kan biar bagaimana, ini Indonesia mayoritasnya Muslim. Jadi ketika kita melihat ada Ustadz, segala macam gitu, kalau buat orang-orang Indonesia kebanyakan, mayoritas, pasti mereka akan melihatnya pasti akan sungkan, pasti akan, karena biar bagaimana mayoritas adalah agamanya Muslim. Nah sekarang ini, ini konteksnya adalah di Yahudi. Nah kalau di sekarang di Indonesia kan agama banyak. Nah di orang Yahudi itu agamanya satu. Yang mayoritas dan paling banyak dipegang. Bukan paling banyak dipegang aja memang orang Yahudi semua yang menyembahnya, yang ngomong ala Bapak ya. Jadi seorang kepala rumah ibadah, kepala sinagok, pastor di sana, itu pasti dianggapnya punya posisi tinggi sekali ya. Pasti seseorang yang cukup dipandang gitu. Oh ini kepala sinagok, ini kepala rumah ibadah nih. Cuma kita boleh lihat di sini bahwa kepala rumah ibadah ini, ketika anaknya mati, mau mati, ketika anaknya lagi sekarat. Kita bisa lihat di sini, desperate-nya ya. Kita bisa di sini bisa melihat, dia tuh gak ada pentingin statusnya dia, dia gak ada pentingin posisinya dia. Tapi dia begitu melihat Yesus, dia langsung apa? Dia langsung tersungkur, memohon dengan sangat. Di situ ada orang banyak loh. Di situ ada orang banyak. Dan dia adalah kepala ibadah. Bayangin, misalnya seorang yang betul-betul dipandang gitu. Terus abis itu ketemu Yesus, dia sujud di hadapan Yesus. Dia sujud di hadapan Yesus, dia gak anggap lagi dia posisinya. Orang banyak loh ada di situ. Tapi dia gak peduli. Kenapa? Karena anaknya udah sekarat. Dan aku rasa Tuhan sangat menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Sampai di ayat 24 dibilang, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Kesannya simple ya, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Di cerita ini ada juga di Matius. Di Matius dibilangnya itu, itu kalau gak salah Yesus habis kotbah, soal hal berpuasa segala macem. Kemudian datang kepala rumah ibadah, ibadah ini. Terus habis itu dibilang, habis kepala rumah ibadah ini minta Yesus, Yesus dibilang, lalu bangunlah Yesus dan pergi. Ada hal yang menarik, berarti dari Matius, dari Markus ini, ada satu yang menarik, yaitu apa? Begitu Yesus ngeliat orang ini mohon dengan sangat, Yesus langsung ikut. Yesus langsung pergi bareng. Gak ada babi ibu. Gak ada, oh tunggu bentar ya, tunggu bentar ya. Gak ada, oh dimana, dimana. Oh enggak, gak ada. Yesus gak ada ngomong sama sekali. Mungkin ada ngomong atau gimana, aku gak tahu. Tapi yang pasti dari firman, jelas disitu kelihatan, Yesus langsung pergi. Begitu dia ngeliat orang ini, sangat membutuhkan Yesus, langsung dia pergi. Gak ada babi ibu. Ini ketika aku lagi ngerenungin itu, itu sesuatu yang luar biasa, karena menurut aku, karena aku melihat begitu, wow Tuhan kita itu, Yesus itu dahsyat. Dia betul-betul hatinya itu memang mudah digerakkan oleh belas kasihan. Dan aku percaya ketika disini, kenapa? Karena balik lagi, ini adalah kepala rumah ibadah. Dan kalau misalnya kita bilang memohon dengan sangat, itu berarti apa sih? Berarti dia punya dependence, dia punya ketergantungan, dia itu cuma berharap sama orang ini doang, karena dia sudah sampai mohon dengan sangat. Dia sudah tidak ada harapan, harapan dia cuma ada di Yesus. Yang menariknya nanti kalau kita lihat, disini kan ada perempuan yang sakit pendarahan. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dia ngapain? Dia sudah cari tabib di mana-mana. Dia sakit, dia cari tabib. Nah kalau gitu ya, berarti kan disitu hal yang biasa ya, kalau sakit nyarinya tabib. Tapi yang menarik disini, anaknya sudah mau mati, yang dia cari apa? Yesus. Dia gak nyari tabib. Ketika anaknya sudah sekarat, yang dia cari bukannya tabib, yang dia cari adalah Yesus. Dan aku merasa Yesus itu melihat itu. Orang ini begitu desperate-nya, tapi dia datang ke orang yang tepat. Dia bukan datang cari tabib, dia datang cari Yesus. Dan dia lepaskan semua posisi dia segala macam, dia gak peduli lagi sama orang-orang di sekitarnya, dia sujud di hadapan Yesus. Dan itulah sebabnya Yesus langsung pergi. Ada sesuatu disini yang aku rasa kita harus pelajarin sebagai anak muda, yang namanya memohon dengan sangat, yang namanya highly dependent, yang betul-betul depend sama Tuhan. Kenapa aku bilang gitu? Karena balik lagi, kita anak-anak muda di generasi ini, ini adalah sesuatu, kita ada di zaman yang berbeda. Kalau di zaman dulu, orang-orang kalau lagi susah atau apa, mereka gak ada Google, mereka gak bisa kontak teman-teman yang bahkan ada di luar negeri, gak bisa semudah itu kontak dengan gembala. Akhirnya banyak mereka harus bergumul dengan Tuhan. Tapi di generasi sekarang, cari kerja aja lebih gampang ya gak? Pakai LinkedIn lah, segala macam. Siapa coba sekarang yang masih datangin ke kantor satu-satu, cari kerjaan? Gak ada. Sekarang di sekolah dulu, aku waktu di sekolah, kalau lagi mau nyari info atau apa, harus pakai clipping tuh dulu zaman dulu. Clipping dari koran, segala macam kan, disuruh kumpulin artikel, artikel. Zaman sekarang mana ada? Dulu juga kalau mau connect internet, harus pakai dial-in tuh, yang pakai kabel, yang ada bunyinya. Kalau sekarang, kalau misalnya kalian gak tahu apa-apa, kalau misalnya kalian gak ngerti mat atau apa, tinggal nonton apa? Tinggal nonton YouTube, cara solving kira-kira, apa, aljabar, konsepnya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Semua bisa dari YouTube, dari Google, segala macam. Kalian yang visual, tinggal belajar dari YouTube. Yang sukanya baca, bisa baca dari Google. Ya, zaman dulu kita mana ada. Kita zaman dulu gak ada. Jadi sekarang kita punya solusi, kita punya solusi, ketika kita ada kesulitan sesuatu, di dalam sekolah, atau di dalam apapun, pasti yang pertama kita otomatis langsung cari apa? Yang respon, refleksi kita apa? Keluarin HP. Lihat YouTube, lihat Google langsung. Sekarang aja aku dikerjakan, ada beberapa hal yang aku gak ngerti, langsung aku buka YouTube. Cari semua. Ini bagaimana cara ngitung, ini gimana, ini segala macam. Terus tinggal WA, kalau misalnya ada hal-hal soal keuangan, atau apa aku tinggal WA-ken. Lagi tengah-tengah kerja. Kan ini gimana nih maksudnya, ini caranya gimana nih. Tinggal kayak gitu, langsung dapet jawaban. Jadi zaman sekarang, semua untuk dapet jawaban, untuk dapet solve sesuatu, untuk cari kerja. Sekarang jadi kayak istilahnya, kalau misalnya ada kesulitan untuk sesuatu, oh yaudah. Jadi kita betul-betul mengandalkan, yaudah, asal gue ada kerjaan, ya pokoknya gue cari aja semua kerjaan. Begitu gue dapet uangnya segala macam, gue bisa. Ini semua bisa. Gampang, sekarang semua lebih mudah. Apa-apa cari solusi dari internet. Kita tidak terbiasa untuk, betul-betul depend sama satu. Yaitu Tuhan. Sekarang gini, kepala rumah ibadah itu, kalau misalnya, sumber pengharapannya, bukan cuma Yesus, ada dua isinya. Opsinya dia punya dua. Menurut kalian, dia akan sedesperit itu enggak? Menurut kalian, dia akan sampai sujud-sujud kayak begitu enggak? Kalau opsinya ada dua. Contoh gampangnya gini, kalian ada mau beli sesuatu misalnya, mau beli hape, satu misalnya nih, limited edition. Limited edition. Cuma tinggal satu. Dibandingkan kalau itu hape, masih ada dua atau tiga. kalian lebih stress mana? Lebih berusaha sama yang mana? Lebih desperate sama yang mana? Sampai tinggal satu kan? Kalau masih ada tiga, istilahnya, nanti masih keluar lagi minggu depan. Jadi minggu pertama, akan dikeluarkan misalnya di toko Apple ini gitu, misalnya. Atau di toko Oppo, atau di toko Samsung ini. Ngantri! Terus kalian enggak dapet, masih ada minggu depan. Coba lagi minggu depan. Enggak bakal sampai camping, ya enggak? Tapi kalau udah tinggal satu, bisa jadi dua malam sebelumnya udah camping. Lebih ada namanya desperate-nya. Nah ini sebenarnya yang dimaksud, memohon dengan sangat, sama si kepala rumah ibadah ini. Karena betul-betul berarti pengharapan dia itu tinggal satu. Nah sekarang kita, opsinya ada banyak. Jadi kita enggak merasa, kalau cari Tuhan itu sebagai sesuatu yang apa? Sebagai sesuatu yang urgent. Cari Google dulu deh, segala macam. Nanti kalau udah enggak ketemu, baru doa. Kalau udah enggak ketemu, cari Tuhan. Jadi, karena saking banyaknya opsi yang kita punya, jadi kita tidak punya rasa kebergantungan sama Tuhan yang betul-betul dalam. Nah makanya sekarang aku cuma mau ingatkan kepada kita, untuk kita belajar, punya rasa ketergantungan itu. Mungkin kalian pikir, aduh tapi udah biasa sama Google segala macam, kayak gitu, aduh susah lah, udah telat lah, nanti apa Tuhan masih mau dengar? No. Sekarang, kalau kita lihat lagi si Yairus ini, kondisinya apa? Anaknya udah mau mati. Ya, anaknya udah mau mati, baru dia datang ke Yesus. Jadi, aku percaya bahwa Yesus itu pun enggak melihat waktunya, enggak melihat kalian telat atau enggak. Yang penting kalian mau datang atau enggak. Yang menjadi masalah bukannya kalian telat datangnya atau enggak, tapi masalahnya adalah kalian mau datang atau enggak. Itu yang dicari sama Tuhan. Jadi, jangan kalian tuh sampai, aduh tapi udah terlanjur, udah biasa lah begini. No enggak, enggak. Makanya aku mau encourage kalian untuk mulai dari sekarang, yuk kita coba belajar. Aku pun juga harus belajar lagi. Kita pun sama-sama kita harus belajar untuk kembali lagi betul-betul bergantung sama Tuhan. Ketika kita ada sakit, ketika ada apa, pertama yang kita cari Tuhan dulu. Bukannya berarti enggak boleh cari Google, bukan yang berarti enggak boleh ini. Tapi ketika sebelum kita cari Google atau Tuhan, aku lagi sakit, Tuhan, aku lagi ada butuh sesuatu. Ajarin aku, berikan kepada aku hikmat. Dan ketika aku cari di Google, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku juga bisa pilih informasi yang benar. Dan juga supaya aku bisa belajarnya lebih cepat lagi. Andalkan Tuhan terus, andalkan Tuhan. Punya rasa kebergantungan bahwa Tuhan itu adalah jawaban kita. Tuhan bukan cuma salah satu opsi dari jawaban, tapi Tuhan itu adalah jawaban kita. Amin. Nah ini makanya kemudian kita langsung lanjut. Kita lanjut aja di ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi kita lihat disini, semua orang, mata semua orang lagi tertuju kemana? Yesus lagi pergi ke anaknya, kepala rumah ibadah yang umurnya 12 tahun ini. Jadi kita lihat Yesus sedang pergi menuju, sedang ingin memulihkan generasi yang muda. Dan semua orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Mata semua orang lagi tertuju kemana? Pelayanan anak muda. Ya enggak? Kalau kita perhatikan sekarang semuanya fokusnya lagi kepada pelayanan anak muda. Semua lagi kepengen, lagi berharap Tuhan memulihkan anak muda. Nah ini sebenarnya yang terjadi sebenarnya. Semua orang lagi berbondong-bondong lagi punya ekspektasi besar Tuhan akan memulihkan anak muda itu. Eh, tapi yang lucu di tengah-tengah ayat 25 adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Eh, tiba-tiba di tengah-tengah datang ada kebutuhan dari generasi yang lebih tua. Tuhan stop enggak? Tuhan stop. Lucu kan? Ini yang satu bapaknya lagi setengah mati. Tuhan anak gue udah mau mati. Generasi yang mungkin sekarang banyak-banyak orang bilang, Tuhan lagi berdoa, Tuhan generasi muda udah mau mati. Eh, Tuhannya stop. Dia stop di tengah jalan tiba-tiba untuk menyentuh generasi yang lebih tua. aku mau bahas ini sedikit karena bukan ini terutama mungkin karena ini memang gak bahas generasi yang lebih tua tapi aku juga pengen ngomong ini dalam konteks khususnya mentor-mentor yang sudah berkeluarga atau mungkin yang lagi bekerja juga supaya karena ada sesuatu yang menarik karena kalau kita lihat disini ayat 26 ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya namun selama sekali tidak ada fayadanya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus udah sering denger kotbah generasi yang mungkin generasi yang di atas ini udah sering denger kotbah tapi gak pernah ketemu sama Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya sebab katanya asalku jabah saja jubahnya aku akan sembuh. dan ini sesuatu menarik generasi yang lebih tua karena sudah punya lebih pengalaman jelas sudah melewati banyak sudah melewati kehidupan lebih banyak sudah kerja segala macam dia punya uang mungkin juga ini sudah punya suami tapi kemudian dia habiskan semuanya karena dia sakit dari situ kita bisa melihat uang keluarga atau apapun itu semua bisa hilang begitu saja semua bisa hilang begitu saja itulah sebabnya aku cuma mau ingetin juga kepada kita yang terutama udah bekerja jangan sampai kita yang muda-muda nih yang lagi bekerja jangan sampai kita lose focus kita benar-benar cari gue harus punya tabungan gue harus bukan gak berarti gak boleh nabung harus nabung malah ya harus kerja juga tapi jangan sampai kita fokusnya kita malah kita cuma kerja-kerja mau dapet duit punya tabungan yang sekolah nanti mau kuliah tujuannya adalah gue mau pintar gue mau dapet kuliah yang terbaik supaya apa supaya gue bisa dapet kerjaan dapet gaji yang paling oke target kita tuh cuma itu aja doang tapi kalau kita lihat disini begitu ada kena penyakit duitnya hilang begitu aja satu hal yang perlu kita ngerti adalah bahwa di jaman dulu kalau misalnya ada perempuan yang kena sakit pendarahan itu sebenarnya apa dia itu dianggap seperti sudah bercerai dengan suaminya dia harus dikucilkan dia harus diisolasi dan dia gak boleh ketemu sama orang sebenarnya dan di jaman dulu orang yang kotor kayak dia yang karena dia kan pendarahan jadi disebutnya kayak dia najis kalau orang yang najis menyentuh orang yang bersih ya orang yang bersih menjadi orang yang najis tapi yang lucu disini dia bilang asal ku jamah saja jubahnya berarti dia mau pegang Yesus jadi sebenarnya ini ada banyak pelanggaran yang sebenarnya cewek ini lagi kerjain yang generasi ini sedang kerjakan dia bilang dia harusnya tuh diisolasi dia harusnya gak boleh ada di keramaian tapi dia ngumpet di keramaian dan dia mau sentuh Yesus berarti apa itu sebenarnya sesuatu yang tidak boleh tapi dia tetap berani lakukan karena dia udah desperate karena dia udah sadar semua tabungannya udah habis semuanya udah habis keluarganya udah gak ada karena balik lagi dia tidak boleh bersama keluarganya malah dia udah dianggap seperti dia sudah bercerai dengan suaminya sekarang anak-anak muda yang lagi membangun karir segala macem pasti punya tuntutan juga kapan nikah persiapin diri buat nikah segala macem tapi disini balik lagi ketika hal ini terjadi semua yang sudah dia bangun keluarga keuangan habis begitu aja kemudian dia udah cari semua tabib karena apa karena dia tadinya sakit nah mungkin kita karena kita mungkin dari background kita tidak kurang berkecukupan mungkin kita merasa mungkin kita kurang kurang duit selama ini jadi sekarang waktu kerja gue pengen punya tabungan yang banyak supaya apa supaya gue bisa beli apa yang gue mau supaya gue merasa lebih aman jadi akhirnya kita belajar investasi ini belajar investasi itu bukankah itu sama kayak perempuan ini cari semua tabib karena apa dia sakit dia pengen disembuhkan kita yang mungkin tadinya tidak berkecukupan kurang berkecukupan sekarang kita pengen berkecukupan kita pengen punya investasi kita pengen punya tabungan yang lebih banyak jadi akhirnya kita ikuti nah semua tuh trending-trending yang sekarang yang lagi ada yang investasi-investasi apa kita ikuti bukannya gak berarti gak boleh cuma kalau misalnya kita lihat disini dia udah perempuan ini udah cari semuanya tapi malah jadi makin buruk karena balik lagi boleh gak kita nabung boleh malah harus tapi ketika kita cuma ngandelin itunya doang ketika kita merasa tabungan kita yang akan menyelamatkan kita di masa depan itu adalah cara berpikir yang salah karena disini kita melihat hanya karena satu hal hanya karena ada satu yang jebol semuanya yang udah dikerjain jebol tapi dia tahu yang bisa memulihkan hanya Tuhan dia udah denger semua kotbah dia udah denger semua soal Yesus tapi dia gak pernah berjumpa sama Yesus dan sekali waktu dia ada kesempatan untuk berjumpa sama Yesus dia dia betul-betul kejar itu walaupun di situ sebenarnya gak boleh kayak tadi aku bilang dia sebenarnya kan gak boleh ada di keramaian dia gak boleh bahkan gak boleh nyentuh Yesus dia gak boleh nyentuh orang yang bersih tapi dia mau lakuin itu berarti apa itu bicara soal apa berarti ini orang fokusnya betul-betul cuma sama Yesus dia gak peduli sama opini orang dia gak peduli sama kata-kata orang seperti tadi yang aku bilang di awal Yairus apa dia kepala rumah ibadah orang penting tapi di tengah orang banyak dia apa dia tersungkur dia udah gak peduli dia cuma fokus sama Yesus dan sama seperti perempuan ini generasi yang diatasnya ini dia gak peduli sama kata orang karena kalau dia peduli sama kata orang maka dia gak bakal berani tuh disitu bisa mati dia bisa dipukulin bisa dilemparin batu kali sama orang-orang di sekitar kalau ketahuan berarti apa dia gak peduli sama kata orang dia betul-betul matanya hanya tertuju kepada Yesus dan dia bilang asalku jamah saja jubahnya maka aku akan dipulihkan makanya sekarang aku mau kita belajar terutama untuk kakak-kakaknya yang disini mentor-mentornya yang juga mungkin kita udah udah mulai kerja segala macem tetap kita andalkan Tuhan sebegitunya asalku jamah saja jubahnya aku akan dipulihkan ketika kita ada kebutuhan bukan karena tabungan kita bukan karena apapun tapi kita dari pertama bilang asalku jamah saja jubahnya jadi jangan tunggu sampai ada bocor di dalam kehidupan kita istilahnya jangan tunggu sampai ada yang berdarah di dalam kehidupan kita baru kita cari Tuhan dari sekarang ketika kita tahu kita ada kebutuhan langsung kita bilang asalku jamah saja jubahnya aku akan dipulihkan kalau kita ada sakit asalku jamah saja jubahnya aku akan dipulihkan ketika ada kita kebutuhan mungkin untuk dalam keuangan atau apapun asalku jamah saja jubahnya aku akan dipulihkan ini adalah satu yang penting berarti kunci daripada keselamatan di generasi yang di atas bukannya uang bukan tabib bukan motivator bukan ahli investasi bukan tabungan bukan keluarga tapi kunci keselamatan daripada generasi yang di atas itu adalah apa? Yesus lanjut langsung kita lanjut biar cepat kita langsung ke oh sesuatu yang menarik juga di ayat 34 maka katanya kepada perempuan itu hai anakku imanmu telah menyelamatkan kau kalau gak salah selama aku perhatikan Yesus itu gak pernah menyebut seorang perempuan itu hai anakku ini berarti sesuatu yang spesial Tuhan menganggap itu betul-betul ada suatu affirmation kenapa? karena balik lagi yang perempuan ini lakukan ini sebenarnya gak boleh kan di mata orang-orang saat itu sebenarnya gak boleh ini anak bisa ditimpukin batu ini orang bisa dihujat sama orang tapi justru apa yang Yesus lakukan? dia berhenti sebenarnya bisa gak tuh perempuan ketika udah sembuh dia langsung langsung kabur aja bisa tapi Yesus sengaja dia berhenti dulu supaya dia bisa ngomong itu hai anakku to give that affirmation untuk memberikan kekuatan itu hai anakku pergilah dengan damai dia mungkin misalnya takut dia pergi gak damai karena apa? karena dia waduh ntar gue ditimpukin atau enggak waduh tadinya gue ini kan gak boleh sebenarnya tapi Yesus memberikan satu affirmation khusus hai anakku pergilah dengan damai imanmu telah menyelamatkan kau so by faith oke kemudian di ayat 35 ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata anakmu sudah mati apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru 36 tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat jangan takut percaya saja kalau misalnya Yesus bilang jangan takut percaya aja berarti di saat itu si Yairus sempat takut ya enggak gara-gara apa? gara-gara ada orang datang ngomong ngapain kamu nyusah-nyusahin guru anakmu udah mati berarti dari awalnya dia udah percaya sama Yesus dari awalnya dia itu ketemu sama Yesus dia cuma berharap sama Yesus fokusnya kepada Yesus dia sampai tersungkur dia enggak peduli sama orang lain kemudian Yesus pergi kemudian Yesus pergi bersama dia sudah dengan iman nih berjalan bersama Yesus sudah berjalan bersama Yesus eh di tengah-tengah ada yang bilang anakmu udah mati ngapain kamu nyusah-nyusahin guru lagi generasi yang di bawah udah mati mau ngapain susah-nyusah lagi generasi yang muda ini udah telat untuk dipegang susah mau ngapain lagi tuh lihat tuh semua di reels semua sekarang mereka enggak mau disebutnya he or she ada yang bilangnya mau dipanggilnya they ada yang bilang zei-zem lagi sekarang ngaco udah susah udah enggak bisa diselamatkan tapi Yesus bilang apa? jangan takut hanya percaya berarti sebetulnya di dalam perjalanan Yairus bersama Yesus saat itu ada satu momen dimana imannya sempat goncang kapan? dia ada opsi dia ada bukan opsi dia ada satu waktu satu momen dimana dia bisa meninggalkan Yesus itu dimana ketika dia mendengarkan kata-kata orang lain makanya Yesus harus sampai bilang jangan takut hanya percaya karena dia tahu kalau disitu sampai si Yairus enggak percaya dia mungkin bisa aja enggak enggak ini lagi sama Yesus dan kemudian disitu makanya menarik ayat 37 lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta makanya kita lihat ya pentingnya itu sampai Yesus bilang apa dia habis sampai Yesus ngomong begitu Yesus enggak perbolehkan satu orang pun ikut berarti tadinya kan ada banyak yang ikut kan begitu ada satu orang yang ngomong ngapain nyusah-nyusahin Yesus anak muda mati Yesus langsung bilang jangan ada yang ikut langsung dilarang sama dia tidak boleh ada satu pun yang ikut begitu ada noise dari luar Tuhan langsung cut off supaya apa supaya mempertahankan iman si Yairus berarti kuncinya sebetulnya memang adalah di orang-orang sekitar kita juga makanya disitu si Yesus sampai bilang jangan ada yang ikut serta kecuali Petrus Jakobus dan Yohanes jadi dari muridnya Yesus pun cuma tiga orang yang boleh ikut mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan disana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu mengapa kamu ribut dan menangis anak ini tidak mati tetapi tidur tetapi mereka menertawakan dia emang orang gila ya habis nangis terus habis itu langsung ketawa maka diusirnya semua orang itu maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu Yesus usir lagi semua orang karena mereka menertawakan perkataan Yesus seringkali kita mungkin kita waktu lagi mau bawa firman ke anak muda kita mungkin diketawain anak muda gak butuh yang begitu-begituan anak muda itu gak butuh firman anak muda butuh event anak muda butuh sesuatu yang relevan sesuatu yang nyambung sama mereka ya firman lagi diketawain tapi Yesus bilang apa bukan Yesus bilang apa apa yang Yesus lakuin diusir itu orang kenapa? karena Yesus tahu kalau makanya kita disini kita lihat kemudian lalu dipegangnya tangan anak itu katanya talita kumping yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah kenapa Yesus itu berarti Yesus sedang mau mengatakan sesuatu anak itu butuh firman dari Tuhan generasi yang muda kalau mau dibangkitkan kalau mau ada revival untuk anak-anak muda gak ada jalan lain kecuali dengar sendiri firman Tuhan untuk mereka tapi bukan cuma itu yang menarik disini bukan cuma anak itu doang Yesus sengaja bawa ayah dan ibunya berarti orang tua pun disini berperan sangat penting mungkin disini cuma ada Cilani dan aku mungkin gak bisa ngomong juga karena gak ada orang tua lain disini tapi yang menarik disini bukan cuma ayah dan ibu doang berarti kita tahu di dalam ruangan itu ada siapa aja selain ayah dan ibunya ada Yesus sama Petrus Yohanes Jakobus mereka itu siapa? murid-murid Yesus yang terdekat jadi bisa dibilang mereka itu siapa? mentor-mentor Stargy jadi ini sebenarnya disini dikasih lihat sama Yesus bagaimana cara membangkitkan generasi yang lebih muda ada elemen orang tua ada elemen mentor juga tapi dari semuanya yang paling penting adalah mereka ini harus mendengar suara Tuhan jadi yang perlu mendengar firman itu bukan cuma anaknya doang tapi mentor dan juga orang tuanya dan tidak boleh ada yang lain karena yang lain itu mengganggu yang lain itu cuma ribut-ribut doang menertawakan firman menertawakan apa yang Yesus ngomongin hal-hal yang seperti itu dihilangkan jadi penting sekali kalau kita mau melihat generasi muda dibangkitkan mentor-mentor disini semua kita perlu bekerja bersama-sama kita perlu ada di satu ruangan bersama Yesus kita perlu mendengar sendiri firman daripada Tuhan sampai Tuhan bilang hai anakku aku berkata kepadamu bangunlah tali takumi aku berdoa aku percaya bahwa anak-anak muda masih tetap bisa dibangkitkan walaupun yang kita lihat di luar sana udah ngaco-ngaco udah makin gila-gila udah sesuka hatinya tapi aku percaya bahwa mereka bisa dibangkitkan bukan karena kita gereja kita bisa ikut-ikutan metaverse bukan karena gereja kita punya teknologi yang canggih bukan karena gereja kita punya streaming yang paling hebat bukan karena gereja kita paling relevan no tapi karena gereja kita punya firman jika gereja ini jika kita mau anak-anak muda untuk dibangkitkan yang kita kejar bukannya punya teknologi terhebat boleh gak? boleh punya silahkan tapi bukan itu yang dapat menyelamatkan anak-anak muda bukan seberapa funnya kita yang menyelamatkan anak-anak muda yang bisa menyelamatkan anak-anak muda firman diketawain yes silahkan diketawain Yesus aja diketawain apalagi kita jadi aku cuma mau berdoa untuk teman-teman yang ada disini ya mungkin nanti akan ke sekolah lagi mungkin kalian bukan mentor tapi kalau kalian adalah murid Yesus kan disitu kan Petrus, Yakobus, Yohana kalian berarti kan murid-murid Yesus kalian murid-murid Yesus ketika ada teman-teman kalian yang mungkin ada suatu kebutuhan kalian melihat waduh ini aku pengen mereka diselamatkan kalian harus berdoa kalian harus tetap mengandalkan Tuhan disitu karena balik lagi dari sini kita bisa melihat kunci keselamatan dari semuanya itu apa sih ketika semua fokus kepada Yesus di saat ketika ada orang-orang lain ketika ada suara-suara lain yang mulai mengganggu harus langsung disingkirkan ketika kita melihat aduh temanku kayaknya yang ini susah banget deh untuk dibawa ke gereja aduh temanku kayaknya yang ini susah banget deh untuk percaya sama Tuhan bawa dia ke dalam Tuhan kalian pastikan bahwa kalian punya suara kalian bisa mendengar suara dari Tuhan kalian bawa firman diketawain bodo amat tapi kita percaya bahwa firman itu yang dapat merubah firman itu yang dapat merubah teman-teman kalian firman itu yang dapat membawa teman-teman kalian kepada Kristus jadi kalau kita mau melihat anak-anak muda kita mau melihat generasi muda itu dibangkitkan kita perlu kembali lagi sebenarnya ini pesan simple fokus lagi kepada Yesus cari Yesus kayaknya kesannya diulang-ulang kayaknya kesannya ya gitu-gitu itu aja tapi sebenarnya masalahnya bukan itu masalahnya dikerjain atau enggak masalahnya kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau enggak atau kita kembali lagi dengan cara-cara dulu kita giring orang-orang dengan cara apa dengan cara event bukan berarti event gak boleh event bagus dengan event dengan dengan oh kita kita punya teknologi metaverse paling baru kita bisa joinan kita bisa punya komunikasi pakai metaverse misalnya sekarang zaman sekarang ayo ke gereja bukan dengan cara itu bukan berarti gak boleh kalau misalnya kita punya ya silahkan-silahkan aja tapi bukan dengan cara itu yang paling penting adalah firman kita punya semua teknologi tercanggih kita boleh menjadi gereja paling relevan yang paling nyambung dengan anak muda tapi kalau kita gak punya firman itu generasi muda kita akan kehilangan amin jadi disitu ada yang penting adalah kalau misalnya kita memang merasa kita bukan orang tua ya kita berarti ada di posisi Petrus, Yakubus dan Yohanes jadi dimanapun kita berada kita adalah Petrus, Yakubus dan Yohanes jadi untuk generasi yang di bawah ini dari kitanya sendiri pun kita perlu menangkap firman Tuhan dari kitanya sendiri pun kita harus menangkap bahwa firman Tuhan yang mampu membangkitkan anak-anak muda kenapa ujung-ujung akhirnya aku bahas ini juga karena aku terinspirasi juga dari kotbahnya si JM yang bilang connected generation dan bagaimana caranya membangun generasi yang terkonek dia akan kasih contohnya dari Paulus sama Timotius yaitu mereka harus membangun hubungan jadi untuk bisa connected generation itu generasi di bawah harus bisa membangun hubungan dengan yang di atas benar gak benar cuman dalam hati aku mikir juga Paulus sama Timotius itu dua-duanya adalah orang yang hidup dua-duanya hidup makanya bisa komunikasi tapi kalau misalnya kalau misalnya salah satunya mati bagaimana bisa gak kita membangun hubungan kayak ini misalnya gimana caranya kita membangun hubungan sama generasi di bawah yang udah mati kalau tadi memang karena kan di dalam konteksnya adalah dua-duanya sama-sama orang percaya dua-duanya adalah orang yang hidup tapi ini kita sedang dealing dengan generasi yang gak ngerti apa itu iman gak tau siapa itu Kristus malah mungkin mereka bilang aduh itu Alkitab kan gak benar Alkitab mah buatan manusia Alkitab mah gak relevan Alkitab mah gak semuanya benar mungkin ada yang benar tapi gak semuanya benar udah gak percaya lagi inilah generasi kita kita tinggal di generasi seperti ini jadi kita membangun hubungan disini kita kita untuk connect dengan generasi yang sudah mati kalau Paulus dan Timotius konteksnya adalah membangun hubungan di dalam generasi yang memang dua-duanya sama-sama orang percaya tapi kalau disini konteksnya adalah generasi yang sudah mati jadi gimana caranya gak ada gak ada yang lain selain daripada Yesus dan firmannya kita butuh firman Tuhan kita butuh Yesus sendiri yang berkata bangkit bangun revival bukanlah sebuah event revival bukanlah sebuah acara tapi revival terjadi karena ada firman Tuhan terjadi karena ada Yesus disana jadi aku berharap aku berdoa agar kita starji boleh menjadi generasi boleh menjadi orang-orang yang punya firman yang ngerti firman yang tahu firman yang ada firman yang ada Yesusnya di dalam dan Yesus yang di dalam kalian itu yang akan memberikan kehidupan buat orang-orang di sekitar kalian jadi kalian harus ingat itu ketika kalian di sekolah aku punya Yesus ketika kalian di sekolah aku bersama dengan Yesus dan ketika aku berbicara ketika aku ngomong ke teman ketika aku ajak mereka ketika ketika teman lagi datang ke kalian minta tolong sesuatu kalian tahu bahwa Yesus bersama dengan kalian dan apapun yang kalian lakukan kalian percaya bahwa itu bisa menjadi sarana untuk menyelamatkan mereka Amen yuk mari kita berdoa Lepaku telah hamamu telah selesai Tuhan pada hari ini biarlah Tuhan kau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan di dalam Tuhan anak-anak muda di tempat ini di dalam anak-anakmu biarlah kami semua betul-betul Tuhan boleh melihat boleh mengerti Tuhan bahwa betul-betul Tuhan yang dapat membangkitkan generasi muda di bawah kami generasi muda semua bisa bangkit hanya karena firmanmu dan biarlah bukan hanya itu saja Tuhan tapi biarlah kami juga Tuhan untuk mentor-mentor yang ada disini biarlah kami boleh menangkap firmanmu yang ada untuk spesifik untuk generasi saat ini biarlah kami boleh membawa firmanmu kepada generasi-generasi yang di bawah kami kepada generasi-generasi muda sehingga mereka boleh menangkap firmanmu dan mereka boleh dibangkitkan biar rohnya boleh dibangkitkan Tuhan kami berdoa biarlah boleh ada revival terjadi kami berdoa biarlah gereja ini boleh menjadi sumber boleh menjadi tempat Tuhan dimana teman-teman kami yang belum menerima engkau yang masih di dalam kegelapan mereka boleh melihat Kristus mereka boleh melihat bahwa pengharapan itu sesungguhnya hanya di dalam Kristus kami berdoa biarlah Tuhan gereja ini boleh menjadi magnet boleh menjadi tempat dimana Tuhan orang-orang biarlah gereja ini Tuhan tidak dipenuhi oleh orang-orang yang transfer gereja yang hanya pindah-pindah gereja tetapi kami berdoa biarlah gereja ini boleh dipenuhi Tuhan aku berdoa biarlah gereja ini boleh dipenuhi Tuhan oleh orang-orang yang belum menerima engkau orang-orang yang betul-betul Tuhan masih tidak percaya oleh Yesus Tuhan tetapi biarlah Tuhan lewat orang-orang yang hadir di tempat ini Tuhan biarlah kami boleh membawa firmanmu sebab seperti engkau hanya membawa Petrus, Yaakobus, dan Yohanes hanya tiga orang hanya sedikit dan kiranya engkau pakai kami yang ada di sini ya mungkin jumlahnya tidak begitu banyak tapi kami percaya yang ada di sini kami boleh membawa suatu kebangkitan rohani kami berdoa Tuhan biarlah kau pakai kami Tuhan dimanapun kami berada ketika ada teman kami Tuhan yang membutuhkan bantuan yang sedang berkomunikasi dengan kami biarlah Tuhan apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan untuk mereka biarlah Tuhan itu boleh Tuhan memberikan suatu panggilan kepada mereka sehingga mereka boleh melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan kami ada sesuatu yang berbeda dan aku perlu dan sehingga mereka boleh memiliki rasa perlu itu Tuhan rasa keinginan untuk mengetahui lebih dalam Tuhan untuk kami yang masih mungkin juga Tuhan untuk kami Tuhan yang takut untuk memberitakan Injil berikan kepada kami kekuatan Tuhan berikan kepada kami kekuatan berikan kepada kami hikmat yang daripada-Mu berikan kepada kami firman yang daripada-Mu Tuhan yang adalah kekuatan itu Tuhan untuk membawa teman-teman kami yang belum percaya agar mereka Tuhan boleh datang ke tempat ini agar mereka boleh datang dan berkenalan dengan Engkau Tuhan juru selamat mereka Tuhan biarlah kami juga tidak menunggu bahwa untuk kami sempurna Tuhan kami mungkin tidak sempurna kami mungkin tidak tahu segala firman tapi kami percaya bahwa firman itu sendiri tinggal di dalam kami sehingga ketika kami membutuhkan sesuatu ketika kami membutuhkan hikmat Engkau boleh memberikan kepada kami hikmat yang spesifik untuk momen-momen itu Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anakmu disini yang sekolah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka juga Tuhan di dalam mereka belajar di dalam mereka menghadapi ujian-ujian dengan mungkin dinamika-dinamika yang mungkin sekarang sudah berbeda karena sudah ada beberapa yang masuk sekolah dengan dinamika yang berbeda Tuhan mungkin ada yang menjadi sekarang kurikulum dipercepat atau apapun itu Tuhan tapi kami berdoa bahwa Engkau akan memberikan kepada masing-masing daripada kami hikmat yang sesuai dengan masa-masa sekarang ini Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kepada setiap orang Tuhan bagaimana cara untuk menghandle setiap ujian menghandle setiap PR-PR yang ada menghandle setiap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada terlalu banyak tapi kami berdoa kami percaya bahwa Engkau sanggup memberikan kepada kami Tuhan hikmat itu Tuhan agar kami dapat mengerjakan semuanya Tuhan dengan waktu yang ada terima kasih Tuhan kami serangkan semuanya ke dalam tanganmu di dalamnya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur semua yang percaya boleh katakan Amin Tuhan Yesus kami telah berdoa